Hai semuanya selamat sore Alhamdulillah di tanggal hari ini empat ya Januari 2017 hari Rabu mata Zaitun basement Ali tadi ruang 07 Jakarta Timur mengumpul hadir tujuh peserta saya mungkin mewakili dari peserta yang ada di Tengah Timur inilah acara hari ini penuh hikmah penuh rahmat dan korunya Allah jadi pertama kita datang semalam tanggal tiga malam selasa malam Rabu juga disini lebih kurang jam 10 ya ya kemudian kita pagi berangkat dari sini juga lakbar untuk berkumpul di sana sebelum berangkat kita rapat dan menuju ke tawaf ya rombongan yang lain dari Jawa Tengah Barat kemudian kita undang oleh Syekh Selatuh Rahim Imashiko menyebutkan bahwa karni Allah itu begitu luas Muhammad Aja Timur adalah karni Allah yang harus kita jaga pertahankan ya bagi wujud kita bersyukur kepada Allah dengan perutang jawab dan berpikir selain itu yang ditekankan di sini adalah tugas tanggung jawab dalam bidang keguruan anak guru sebagai panutan contoh bukan hanya untuk hari ini esok tapi yang akan datang existensi keberadaannya ucapannya perilakunya harus menjadi contoh sesuai dengan peraturan kata kerama yang ditetapkan oleh Al-Zaitun karena apa yang ditetapkan oleh Al-Zaitun dia keluar daripada ajaran ilahiyah karena dengan kita mengakbarkan kalimatilah maka kita juga mengakbarkan wujud bukti sarananya di muka bumi ini Al-Zaitun ini, inilah bakal ajar ilahiyah itu untuk perahmatan alamin umat islam, umat manusia dan umat islam umat islam, umat manusia dan umat manusia sedunia demikian yang saya dapat berikan sambutan dan mewakili dari Jakarta Timur berserta calon guru insyaallah, bukan lagi calon ya begitu kan dengan tolong dan kalonnya Allah kita bersama-sama dari pendidikan dengan bina keguruan kita wujudkan atas itu sebagai contoh bagi uswatun hasanah untuk mati islam bagi asli islam khususnya dan umat manusia sedunia penipulasi dan perdamaian alhamdulillah oke dan dengan pas siapa pak dengan pak wicak sana oke, thank you so much pak wicak good luck have a nice day selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati